Oke guys, selamat pagi ya, langat pagi, hori banget ya kemarin agak-agak sibuk, jadi belum sempat uploadnya Jadi kita akan bahas mengenai, nanti diomongin sama omontansir, saham cool, saham finance, saham penahan IISG Jadi gue liat, saham-saham ini kayaknya kalau saham finance kalian udah tau ya, gara-gara fat trade, jadi mantulnya naik ya, terutama saham-saham yang besar gitu ya Tapi banyak juga yang lumayan ya, kayak BPHI ya, tapi yang belum jalan tuh kayak BICAP ya, dan yang lain-lain tuh belum ya Tapi kita bisa liat, apakah dia mantul atau enggak, nah saham-saham gede ini adalah penahan, saham-saham penahan IISG Saham cool juga gitu guys, saham cool juga begitu, kalau kalian liat ya, disini Dari sini guys ya Terus, data analisa Lalu HIPMAP Lalu IISG Kalian bisa liat ya, bahwa Apa namanya, hampir semuanya sih biru ya guys ya, tapi kalau menurut gue, saham-saham ini besok bisa jalan ya, saham-saham energy, ya lalu saham finance, ya, lalu setelah itu ada saham, apa namanya, energy ya, ini belum nih, ya, tetapi kalau menurut gue nih, bentuknya ada beberapa yang udah seru ya, contoh-contohnya bentuknya yang mana, gitu ya. Salah satunya, salah satunya adalah, kalau finance gue udah males ya, bahas ya, kan kita udah tau udah jalan ya, yang satu adalah Yang ini ya guys ya Salah satunya invalid Yang ini, gue ngeliat nih kayaknya mau jalan nih, ya, satu, ya, terus satu lagi ada adruk ya Nah, ini juga dua, ya mudah-mudahan nih, kita lihat ya, besok kalau jalan, SL kalian bisa pasang di 3040, terus setelah itu, gue juga bisa lihat kayak ya, MBAB Yang ini juga seru ya, ditahan terus, nggak boleh turun dari 46, lalu super itu BSSA Sedangkan yang lain, yang begini-begini kan udah jalan nih guys ya, nah itu udah selesai mohon dibeli monggo ya 6460 dan 72 ya Oke so itu dari gua guys gue serahkan komentansir dan sorry banget nguali kosong kade ini suara gua agak hilangnya tapi gua usaha ya oke guys monggo nangsi Halo selamat malam Nggak kerasa ya Udah masuk minggu keempat Di bulan April ini Nah jadi ini emang minggu terakhir ya Untuk di bulan April Iya karena minggu depan Kita udah Lebaran ya tanggal 2 atau tanggal 3 tuh ya Oke langsung aja untuk marketnya Hari ini Tadi Book opening Get down ya Dan sempat turun juga Sampai menyentuh di level 7.121 ya tadi Tapi Closingnya di kerek naik lagi Which is sebenarnya masih oke Tapi yang agak Agak sedikit Mengkhawatirkan dia Membuat Lower atau shadow Yang lebih rendah dari hari kemarin ya Seperti itu Walaupun Harapannya tetap ya Dia bisa break di atas 7.300 ya Menuju ke 75 ya Untuk IASG nya Apakah bakal tercapai Di tahun ini Harusnya possible ya Masih memungkinkan untuk Hit di level tersebut Untuk IASG nya Oke Jadi seperti itu Tadi juga udah sempat disinggung juga Sama Om Yusa Mengenai market Jadi kita langsung Ke stoppik-stoppiknya aja Yang pertama Ada JSMR Wadidaw ya JSMR hari ini ya Lumayan banget Nah dia memang udah Ini ya Udah mau coba nih ya Coba untuk Break ya Break di area-area Resistennya disini Walaupun hari ini belum Tapi harusnya bakal Bakal oke ya Untuk JSMR nya Kita lihat aja nanti Untuk sekarang Kalau mau cicil ya Bisa di 3840 SL di bawah 3700 Atau di bawah 3560 Bisa dicicil beli lagi Atau bisa beli lagi Kalau dia break di atas Ya minimal di atas 3900 ya Kalau besok tutup di atas 3900 Wadidaw ya Bakal menuju ke 4140 Dan ke 4500 nya Untuk JSMR Seperti itu Lanjut ada SMDR Walaupun hari ini merah-merah Tapi sebenarnya masih oke Untuk SMDR nya Karena dia udah buat Higher low ya Higher high ya Higher high disini Jadi untuk sekarang Pasang aja SL nya Di bawah 1730 Atau di bawah 3700 ya Cicil beli di 1845 boleh Atau tunggu lagi di atas 1950 Menuju ke 2200 Dan ke 2400 nya Seperti itu Untuk SMDR Lanjut Ada ADRO ADRO juga sepertinya Udah ada tanda pantulan ya Kalau sekarang Tunggu aja Kalau dia bisa close Di atas 3280 Bakal seru lagi Untuk ADRO nya SL bisa dipasang Di bawah 3080 Boleh beli lagi Di atas 3380 Menuju ke Menuju ke 4000 nya Untuk ADRO Oke Lanjut Ada BBRI Banking juga salah satu Yang menopong IHSG hari ini ya Nanti kita bakal lihat Stock pit-stock pit nya Tapi kita bakal bahas dulu Untuk BBRI nya Oke Nah BBRI Mantul ya Di area support nya Ini lumayan seru ya Lumayan seru Bisa beli di atas 4870 ya SL nya di 4680 Untuk yang masih punya Menuju ke 5230 Untuk BBRI nya Oke Lanjut Ada Excel Oke Setelah dia naik Cukup tajam ya Sejak 20 April lalu ya Dan ini masih tertahan Di resisten ya Sebenernya untuk Excel Jadi untuk sekarang Agak Terlalu Risky Apalagi untuk swing nya Kalau saya untuk swing Mungkin bakal tunggu lagi ya Bakal tunggu lagi Di 3070 Atau Tunggu di atas 3380 ya Menuju ke 3800 Nah untuk sekarang Yang masih punya Bisa pasang aja SL nya Kalau mau Pasang bertahap Ya boleh Di bawah-bawah sini ya Di bawah 3150 Oke Lanjut Ada BBCA Oke BBCA Sebenernya masih cenderung Flat ya Cuma masih bisa dimanfaatin Kalau buat swing jangka pendek Atau buat investing Sebenernya lebih oke lagi ya Untuk BBCA Tinggal dilihat Chart weekly Atau monthly nya Cuma untuk di daily Saat ini bisa beli Atau bisa tunggu Di 7925 SL nya bertahap aja Di bawah Sini ya Kalau untuk daily Di bawah 7800 Atau batas Akhirnya Di bawah 7600 Untuk batas Akhirnya ya Kalau dia break 7800 Breakdown ya Kemungkinan bakal Reversal menjadi Downtrend ya Cuman Kita tinggal lihat aja Apakah bakal terjadi Atau enggak Untuk saat ini Tadi udah Beli 7925 Ya terdekatnya Menuju sini dulu ya 8250 Kalau dia lancar Menuju ke 8600 dulu Untuk BBCA Seperti itu Lanjut Ada BBNI BBNI salah satu yang Talk chair ya Hari ini ya Tadi dia sempat hit Di 9900 Almost 10.000 ya Cuman sayangnya Closingnya ditutup Di 9500 Enggak apa-apa Enggak apa-apa Santai aja Overall dia masih naik Kalaupun dia mau Saitu ya Atau dia mau bikin Apa itu namanya ya Mau bikin best Di upside-nya ya Sebenarnya masih oke ya Untuk saat ini ya bisa Tunggu di 9400 ya SL-nya bertahap aja Kalau saya sih pasang Di bawah 9200 Kalau untuk daily Atau di bawah 9000 ya Menuju Menuju ke sini ya 10.100 Untuk BBNI Sementara seperti itu Seperti itu dulu Yang masih punya ya Hold aja dulu ya Hold aja dulu Karena ini masih up Belum ada tanda-tanda Down trend juga Jadi jangan buru-buru Untuk jual ya Kecuali udah ada Konfirmasi Pembalikan arah Atau pembalikan trendnya Baru tuh Buru-buru dijual Oke Seperti itu Lanjut Ada BMRI BMRI Kalau dari chart-nya Mantep banget ya BMRI ya Setelah dia Breakout disini Ini konsolidasi dulu ya Lagi coba Bikin pijakan Atau bikin best-nya lagi Sebenarnya masih oke Untuk BMRI Pasang aja SL-nya Di 7925 Kalau saya beli Di atas 8300 ya Menuju ke Area-area 9000-nya ya 9000-9100 Seperti itu Lanjut Ada temas Kita lihat ya Kalau besok dia mantul Oke ya Hari ini dia Retest support aja Wajar ya Karena disini juga ada Resisten kecil ya Resisten minor Nah disini ada Area-area Resisten kecil juga Wajar kalau hari ini Dia ada rejection ya Sedikit ya Jadi untuk sekarang Kalau dia turun lagi Besok tunggu aja Kemungkinan pantulannya Di 1835 ya Pasang aja SL-nya Di 1575 Boleh dicicil beli lagi Kalau dia bisa close Di atas 2100 Menuju ke 2555 Dan ke 2800-nya Seperti itu Untuk teman Selanjut ada WIM Lama gak bahas Saham-saham rokok ya Khususnya WIM Nah untuk WIM Nah ini Setelah dia naik Kemarin koreksi Dan ini udah Ada pantulannya Which is good ya Untuk WIM-nya Untuk sekarang Kalau mau beli ya Bisa ya Cicil di 520 SL di 490 Ya terdekatnya Ke 555 Sampai ke 600-nya ya Untuk WIM Seperti itu Lanjut Ada MPMX Oke Untuk MPMX Nah ini juga Baru mau jalan ya Sepertinya ya Setelah dia kemarin Break out Dia retest support Dan ini udah ada pantulan Beli di atas 1280 SL bisa dipasang Di bawah 1220 Atau di bawah 1200 Menuju ke Kalau dia lancar Menuju ke 1585-an ya Untuk MPMX-nya ya Cuman hati-hati Disini ada Pernah terjadi Rejection Di 1385 Jadi diperhatikan Aja area-area tersebut Kalau dia gak bisa Membuat High barunya Yang kemungkinan Bakal konsolidasi lagi Atau sideway lagi ya Walaupun sideway-nya Di atas Bukan di bawah Seperti itu Untuk MPMX Lanjut Ada PTBA Oke Untuk PTBA Untuk PTBA Ini juga masih seru ya Kalau saya sih Kalau dia naik Di atas sini ya Baru cicil lagi ya Di atas 3710 Menuju ke 4010 Ya bisa pasang SL-nya Di bawah-bawah sini ya Sebenarnya SL-nya di bawah 3500 ya Untuk PTBA-nya Lanjut Ada Mika Oke Untuk Mika-nya Nah ini setelah dia breakout ya Ini udah ada koreksi Dan udah ada pantulan lagi Pasang aja SL-nya Di 2570 Beli di atas 2710 ya Menuju ke 2950 Dan ke 3150-nya Next Ada BBHI BBHI Lancar ya Sebenarnya ini masih jalan ya SL di 6125 Beli di 6400 Terdekat Menuju Ke Area sini ya 7275 Sampai ke 8000 ya Untuk upside-nya Di BBHI Next Ada Cleo Untuk Cleo Beli di 446 SL di 438 Terdekat ke 458 Dan ke 468 Lanjut ada PNLF Padidaw ya PNLF ya Ini jalan ya Kemungkinan dia bakal bikin Kobra-kobraan lagi Di sini ya Jadi untuk sekarang SL di 212 Cicil aja Di 224 Atau lebih oke lagi Kalau dia bisa break Di 234 Menuju ke 260 ya 260 Sampai 270-an ya Untuk PNLF-nya Seperti itu Kalau dia break out lagi Wadidaw ya Panjang ya Sepertinya bakal panjang Cuman ya kita lihat Chartnya aja Bertahap ya Tinggal diikutin aja Kalau dia masih oke Untuk di hold Ya di hold Kalau dia udah Ada konfirmasi Reversal ya Siap-siap Untuk take profit Atau di cut loss Seperti itu Next Ada POW POWR ya POWR juga Sepertinya baru mau jalan ya Baru break out Silahkan di watch ya Beli di 680 SL di 665 Ya terdekat Ke 710 Kalau dia lancar lagi Sampai ke 800 ya Untuk POWR-nya Lanjut ada Jaya 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 Oke Mantap ya Beli di 182 Sebenernya ini copetan aja ya 182 Bisa lepas di area-area 200 Sampai 220-an ya Cuman tunggu dulu ya Kalau Untuk yang swing Tunggu dulu koreksinya Kalau dia ada pantulan Di 182 Atau di 175 Baru ya Dicicil Untuk saat ini Prefer Dicopet dulu aja Untuk jayanya Oke Lanjut Ada LAN Ini juga copetan aja ya Copetan aja Jangan di swing dulu Karena Agak Terlalu beresiko ya Untuk yang swing Atau lagi Atau Untuk para-para pemula Yang gak terlalu Paham karakter Saham tersebut Atau saham ini Prefer Dicopet dulu aja Atau dicari yang lain dulu aja Kalau misalnya Ilmu copetnya Masih belum Masih belum Terlalu menguasai Bahkan belum ada Sama sekali Nah Untuk yang mau Ngiklan dulu Ngiklan dulu Bantu-bantu Om Yusa Oke Untuk yang mau Tau nih Cara-cara copet Ala tab trader Atau Ala-ala Om Yusa Bisa ikut Kelasnya aja Nanti bakal Dijelasin detail Bakal Dimentorin langsung Oleh Om Yusa Bagaimana cara Membuat stop pick Bagaimana cara Entry Exit Dan segala macemnya Tinggal Diklik link Pendaftarannya aja ya Bakal ada Di deskripsi juga Dan bisa Join Untuk pre-classnya dulu ya Seperti itu Monggo-monggo Silahkan Harganya gak Terlalu mahal Masih Kalau menurut tuh Relatif murah Bahkanya Dibanding dengan Premium-premiuman Yang lain Seperti itu Oke lanjut Ada link Link net Link net Oke lagi coba Ini ya Coba retest Resistance ya Ini juga posisinya Emang lagi ada Di resistance ya Terdekatnya Kesini ya 4600 Sampai ke 4800 ya SL di 4350 Kalau mau cicil ya Bisa bertahap 4440 Dengan Resiko Di bawah Sideway ya Atau mau tunggu Breakoutnya Tunggu konfirmasi Breakout Di atas 4600 Bakal lebih Seru Sepertinya Untuk link ya Jadi seperti itu Next Ada MPEG Oke MPEG juga sama Posisinya lagi ada Di resistance ya Kita doakan aja Atau kita lihat aja Apakah dia bisa Bakal breakout Atau dia malah Rejection Dan balik lagi Ke supportnya ya Jadi untuk sekarang Kalau mau beli Di 2820 SL nya bertahap aja Di 2700 Atau di bawah 2570 Kalau dia bisa Breakout Di atas 2950 Atau di atas 3000 ya Bakal panjang ya Sepertinya Untuk MPEG nya Menuju ke 3800 Sampai ke 4000 Untuk MPEG Kalau kita lihat Dari patternnya juga Di weekly ya Nah Seperti ini Ini juga udah breakout ya Nextline nya disini Tinggal Dia bisa membuat High baru aja Itu bakal lebih oke 1 3 Kok bakal panjang ya 4000 sih Possible banget ya Untuk MPEG Kalau dia masih up terus Oke Seperti itu Lanjut Ada SMMT SMMT SL di 1135 Boleh cicil ya 1230 Atau bisa tunggu lagi Di atas 1300 Menuju ke 1700 nya Lanjut Ada BBTN BBTN Kalau mau beli Di 1835 ya SL di 1745 Kalau dia lancar Sampai ke 2100an Lanjut Ada ACRA Nah ACRA ini Sepertinya seru ya Kalau saya sih Bakal tunggu ya Kalau dia besok Mantul di atas 990 Boleh dicicil ya Boleh dicicil SL nya pasang aja Di 945 Boleh dicicil lagi Kalau dia bisa Break 1035 Menuju 1180 Oke Next Ada MBAP MBAP Tunggu aja Pantulannya ya Gak usah buru-buru Tunggu minimal dia Bertahan di atas 4820 Atau lebih seru lagi Kalau dia bisa Break di atas 4900 SL nya Di 4580 Menuju ke Terdekat 5400 Dan 5800 Dan yang terakhir Ada BSSR BSSR Oke Posisinya juga sama ya Sekarang lagi ada Di resisten Tunggu aja Jangan usah buru-buru SL di 4090 Lebih oke lagi Kalau dia bisa Break out Di atas 4700 Cuman yang mau Nitip sendal dulu Atau yang mau cicil Cicil tipis dulu Boleh ya Di harga-harga sekarang Cuman SL nya dipasang ya Tadi Di bawah 4080 Kalau dia bisa Break di atas 4900 Wadidaw ya Bakal panjang ya Menuju ke Area 6400 6400 Sampai 6800 Untuk BSSR nya Seperti itu Udah habis Topiknya So Semoga bisa Membantu Teman-teman Semuanya Dan bisa Membuat kita Cuan semua Ya Ingat Ini Disclaimer on Juga ya Ini hanyalah Analisa Pribadi Dari TepTraderX Atau Dari saya Dari saya Sendiri Silahkan Analisa lagi Analisa ulang Dicari Disesuaikan Dengan trading Style nya Masing-masing Dan Diatur Money management nya Seperti itu Oke Lanjut Om Yusa Bakal bacain Request So Thank you guys Thank you Om Yusa Have a good day And bye 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 Sampai jumpa 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 selamat menikmati